Kata mencuri puluhan bungkus, minyak goreng, kemasan, dan rokok seorang remaja babak belur dihajar warga. Informasi dari sekaligus menutup jumpa kita di Patroli, sesaat lagi akan ada program Fokus bersama Pratiwi Kesuma. Saya Syila Purnama pamit, berikut liputannya. Warga tak kuasa menahan amarah ketika menangkap basah seorang remaja yang diduga mencuri di sebuah toko sembako di desa Pagar, Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur. Kekesalan warga akhirnya diredam aparat kepolisian yang datang dan mengamankan pelaku ke Mapolsek, Purwosari. Aksi penjurian itu dilakukan pelaku bersama seorang rekannya dengan memanjat tembok lalu merusak pintu belakang toko menggunakan linggis dan palu. Tak tanggung-tanggung, keduanya menggasak 20 bungkus minyak goreng kemasan 1 liter, 4 jerigen minyak goreng 20 liter, belasan slop rokok, serta beberapa dus air mineral kemasan. Seluruh barang diangkut menggunakan sepeda motor. Begitu ketahuan yang satu berusaha mudah melayakan diri bawa barang, dia dua pelakunya. Dan satu bisa ditangkap si Muhammad Ridwan itu dengan barang buktinya. Polisi menduga para pelaku telah berulang kali beraksi di tempat yang sama. Kini polisi membururkan pelaku yang kabur. Dan di Arigafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur.